Sementara itu hingga Juli 2019 perseroan berhasil memperoleh kontrak baru sebesar 3,29 triliun rupiah atau sekitar 31,7 persen dari target kontrak baru sepanjang tahun 2019. Porsi kontrak baru dari pasar eksternal tercatat sebesar 48,19 persen lebih tinggi dari porsi perolehan sepanjang tahun 2018 yang sebesar 36,41 persen. Perolehan kontrak baru ini berasal dari beberapa proyek besar antara lain Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Pantai Indah Kapuk 2, Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2, kemudian Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi 2, dan juga proyek lainnya. Ada pun beberapa proyek utama yang tengah disuplai oleh Waskita Prikast adalah Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1, Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Jalan Tol Depok Antasari, Jalan Tol Kayu Agung Betung, Pantai Indah Kapuk 2, dan Jembatan Patimban. Terima kasih. Terima kasih.